Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim rudasi kami. Di mana pemeriksa jelang tahun politik, produksi rokok terus membukukan kenaikan, bahkan pada Agustus lalu produksi mencapai rekor secara tahunan yaitu di 30 miliar batang. Produksi di bulan Agustus ini juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan perdi yang sama dalam 5 tahun terakhir. Apakah rekor produksi ini mengindikasikan saham rokok kembali menuju tren kenaikan? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Sejumlah emiten telah membukukan kinerja saham yang apik di tahun ini. Namun bagaimana dengan saham-saham industri rokok? Beberapa waktu lalu, saham rokok juga sedang dalam tren naik. Terpantau hingga saat ini, saham rokok masih menguat secara year to date atau tahun berjalan. Seperti PT Wismilang Intimakmur TBK atau WIIM yang menguat 252 persen year to date. PT Gudang Garam TBK atau GGRM juga tidak ketinggalan menguat 34 persen year to date. Serta PT Hanjaya Madala Sampurna TBK atau HMSP menguat 3 persen year to date. Kenaikan ini diiringi produksi rokok yang terus meningkat sepanjang tahun. Bahkan Agustus mencetak rekor tertinggi sepanjang tahun 2023. Data Direkturat Jenderal Beya dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan produksi rokok pada Agustus 2023 mencapai 30,31 miliar batang. Jumlah tersebut melesat 9,07 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Produksi rokok pada Agustus tahun ini juga melambung 7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kenaikan produksi yang signifikan di bulan Agustus ini berbanding terbalik dengan data historisnya di mana produksi biasanya melemah pada Agustus kecuali pada tahun politik yang mana Indonesia akan menggelar pemilu dan pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang. Penjualan rokok biasanya melambung pada tahun politik dan menjelang kampanye karena banyak politisi yang memberikan rokok kepada konstituen. Aktivitas yang melibatkan banyak orang pun sering digelar sehingga konsumsi rokok meningkat. Pada musim kampanye 2019 misalnya yang berlangsung pada September hingga April rata-rata produksi rokok mencapai 29,6 miliar batang. Padahal pada periode September 2017 hingga April 2018 hanya tercatat 24,36 miliar batang. Fenomena kenaikan yang sama dinilai bisa terjadi pada tahun ini. Produsen rokok seperti HM Sampurna, Gudang Garam dan Jarum akan diuntungkan dengan kenaikan produksi tersebut. Kondisi yang sama juga tercermin dari kinerja laba yang positif selama paru pertama 2023. PT Hanjaya Mandala Sampurna TBK atau HMSP mencatatkan laba periode berjalan 3,74 triliun rupiah pada semester 1 2023. Jumlah ini naik 18,69 persen dari periode sebelumnya. Kemudian PT Gudang Garam TBK atau GGRM mencatat laba bersih hingga semester 1 2023 naik 243,9 persen secara tahunan menjadi 3,28 triliun rupiah meski di tengah pendapatan yang turun 9,43 persen year-on-year. Adapun PT Wismilak Intimak Murtebe K atau WIIM menjadi emiten rokok yang pertumbuhan penjualan dan labanya tertinggi dibanding dua saham rokok lainnya. Laba bersih Wismilak tumbuh 200,49 persen secara year-on-year menjadi 246,87 miliar tektun. Adapun PT Wismilak Intimak Murtebe K atau WIIM menjadi emiten rokok yang mengalami pertumbuhan laba bersih mencapai 204,9 persen secara year-on-year menjadi 246,87 miliar rupiah per paru pertama 2023. Penjualan WIIM pada semester 1 2023 juga melesat hingga 46,37 persen menjadi 2,38 triliun rupiah. Positifnya kinerja keuangan emiten rokok ditopang oleh peningkatan penjualan. Hal ini menandakan bahwa tingkat konsumsi rokok terus bertambah meskipun pemerintah telah menaikkan cukai rokok rata-rata 10 persen mulai 1 Januari 2023 yang berdampak pada kenaikan harga rokok. Lantas akankah sentimen pemilu yang mulai hangat akan semakin mendorong peluang kinerja keuangan dan saham industri rokok makin positif? Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!